Setelah melewati rapat pleno, Badan Pengawas Pemilihan Umum menghentikan proses penyelidikan dugaan mahar politik sebesar 1 triliun rupiah yang menyerep nama Sandiaga Uno. Selain kurangi alat bukti, lapor yang adalah Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Andi Arief tak pernah hadir dalam pemanggilan Bawaslu. Tanggapi hal tersebut bakal calon Wakil Presiden Sandiaga Uno memberikan apresiasi kepada Bawaslu. Yang saya sudah sampaikan bahwa apa yang tidak, itu tidak betul, tidak benar, sudah saya bantah berulang kali dan saya siap memberikan politikasi. Hari ini keputusan seperti itu dan tentunya ini sebagai reminder bagi kita semua, sebagai pengingat bahwa jangan kita kotori Pilpres dan proses kontestasi ini dengan perbuatan-perbuatan yang mencederai. Oleh karena itu, kita mengapresiasi, akan melakukan cedera kepada Bawaslu. Sebelumnya dalam cuitan Andi Arief, Sandiaga Uno dituding telah memberikan uang mahar politik masing-masing sebesar 500 miliar rupiah kepada PAN dan PKS. Dugaan mahar disebut untuk memuluskan langkah Sandi menjadi pendamping Prabowo Subianto dalam pemilihan Presiden 2019 mendatang. Oktabari melaporkan untuk NET.